Bisnis from the start, itu adalah topik kita di kesempatan kali ini. Memulai sebuah bisnis, keraguan-raguan biasanya muncul pada orang. Yang menjadikan ragu-ragu antara lain adalah takut ketika dia sudah memulai bisnisnya, tidak mendapatkan uang sebesar yang diharapkan. Karena tentunya dia bekerja untuk mencari uang. Bagaimana Pak? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda bekerja untuk apa? Mencari uang. Coba tolong angkat tangan, berapa banyak orang di sini yang bekerjanya mencari uang? Kalau tidak, angkat tangan itu yang dicari apa? Siapa tanya? Anda bekerja? Cari uang. Ya kalau gitu diulangi. Siapa yang bekerja mencari uang? Bapak? Mencari uang juga. Oke, sekarang gini. Lebih dari uang. Super sekali, apa saja. Apa saja yang Anda cari selain uang? Batu perkuasaan. Batin, Pak. Super sekali. Batin. Good. Kedua? Jadi berguna bagi masyarakat. Berguna. Khususnya dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Sangat berharap sekali seperti itu. Yang ketiga mungkin mengembangkan diri itu. Good. Lebih penting mana? Mengembangkan diri atau uangnya? Pertama mungkin uang ya Pak ya. Pertama kali. Oh iya, betul. Pertama kali uangnya. Iya. Karena tanpa itu jujur kami gak bisa melangkah lebih lanjut. Betul sekali. Nah sekarang saya tanya ini. Mencarinya bagaimana? Berarti sebetulnya Anda tidak. Yang tukang kayu, ngeraji. Loh, kalau begitu bukan mencari dong. Mencari itu. Di budaya kita. Mencari. Karena budaya kita ini budaya penerima. Harus sudah ada uangnya. Baru ditemukan. Jadi seolah-olah dia minta Tuhan itu jalan di depan dia naruh. Gitu. Gitu. Nah kalau dia jalannya ke sana. Yang di sini. Eh, enggak kini loh. Eh, enggak kini loh. Gitu kan coba. Mencari uang. Nah kira-kira kalau begitu. Yang lebih gagah yuk. Jangan cari uang. Ayo. Bagaimana kalau saya usulkan satu kata. Menggantikan satu bahasa. Yang menunjukkan mindset di bangsa ini. Mencari uang. Saya anjurkan. Bagaimana kalau Anda bekerja. Untuk menjadikan diri dibayar tinggi. Waktu Anda mencari uang. Fokusnya kemana? Uang. Lupa tentang diri. Harus rajin. Harus jujur. Harus tepat waktu. Harus zero defect. Tidak buat kesalahan dalam pekerjaan. Lupa. Karena fokusnya mencari uang. Yuk saya usulkan baru. Bagaimana kalau berangkat dari kantor. Menjadi pribadi yang dibayar tinggi. Aha. Gakak. Gitu. Aha. Gitu. Selamat pagi. See. Bicara sama pelanggan yang mengeluh. Anggun sekali. Oh begitu. Ya betul. Oke. Gitu. Apa masalahnya? Gitu kan. Duh tadi sudah cerita. Ulangi lagi. Gitu. Nah. Genap. Lihat. Kalau Anda berfokus pada menjadi diri yang akan dibayar tinggi. Perhatiannya pada kepantasan. Dunia ini diisi keluhan orang tidak pantas. Tidak pantas dibayar tinggi. Mengeluh mengenai gaji kecil. Itu. Tidak pantas disayangi. Karena kasar, sombo. Penyedih, pengeluh. Mengeluh tidak disayangi. Jadi kalau begitu yuk berangkat. Mindsetnya dalam bisnis from the start. From the start of the morning in the day. Katakan Tuhanku, Bantulah aku menjadi pribadi yang lebih mahal hari ini. Kata-kataku lebih bernilai. Pikiranku lebih cemerlang. Hatiku lebih damai menghadapi keluhan pelanggan. Atau menghadapi penolakan pelanggan. Jadikan lagu pribadi yang dibayar tinggi. Sehingga perusahaan yang aku wakili juga dihargai tinggi. Itu. Terima kasih Pak Mario jawabannya. Super sekali. Kita sekarang menjadi pribadi yang dibayar tinggi. Bukan mencari uang. Super. Saya persilahkan kepada Anda untuk bertanya. Silahkan. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemal dari Semarang, Pak. Dari Semarang. Usia saya 20 tahun dan saya masih kuliah. Saya muda dan bersemangat. Super sekali. Tepuk tangan sekali lagi. Saat ini saya sedang memulai merintis suatu usaha, Pak. Yang saya itu sangat membutuhkan support, dukungan dari orang-orang terdekat saya. Yang saya permasalahkan di sini. Kenapa support atau dukungan itu malah enggak ada atau sangat kurang dari keluarga saya. Dan mereka, karena mereka ingin saya lebih fokus ke kuliahnya dan studi saya. Seperti itu Pak Mario. Terima kasih. Super sekali. Apakah salah orang tua kalau menginginkan studi kita baik? Good. Kalau sekolah, studi itu adalah perilaku membesarkan sendok. Anda mau berdagang menggunakan sendok kecil atau sendok besar, sekop atau ekskavator. Bill Gates memulai bisnisnya sederhana di garasi karena pikirannya lebih canggih dari profesor. Bukan karena dia tidak sekolah. Tuh, banyak orang salah mengerti dengan pemula-pemula yang tidak berpendidikan. Pikiran mereka hebat. Jangan ditiru tidak sekolahnya, tiru hebatnya. Nah karena kita orang-orang lazim sekolah, supaya dihebatkan proses berpikir di pendidikan. Pendidikan itu bukan membuat Anda hafal tahun berapa di Ponegoro Perang. Bukan. Tetapi membuat Anda menemukan cara menyelesaikan masalah. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya berikan satu cara berpikir yang sederhana ya. Kalau Anda gunakan, Anda mulai semudah mungkin, tanpa meninggalkan kuliah. Anda bisa memulai perjalanan menjadi pribadi yang dibayar tinggi. Belajarlah dari Mario Bros. Tukang ledeng. Air itu kalau tidak lancar, pasti ada yang menghambatnya. Tugasnya? Membuka hambatan. Anda bisa kaya, kalau Anda membantu orang terlepas dari hambatan. Alirannya lambat, karena ternyata beloknya banyak. Anda jadi kaya raya, kalau Anda menemukan cara menyederhanakan alur. Lihat, apa itu harus meninggalkan sekolah? Tidak. See? Terus kita mengeluh, tidak bisa. Masa begitu tidak bisa, pikirkan. Oke, banyak orang produknya tidak laku, toh? Ya duduk, perhatikan, amati. Ikuti pengantarannya. Ikuti orang yang pesen. Ikuti pergi ke bank seperti apa. Lalu Anda bilang, oh, tidak laku karena ini. Lalu Anda datang, Bapak, apakah saya diizinkan untuk membantu menjual? Wah, kita tidak ada budget untuk karyawan. Tidak apa-apa, Bapak. Pekerjaan saya, kalau sudah laku baru bayar saya. Baik, sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling yang sudah ada di tempat duduk Anda. Silahkan. Tentukan satu pilihan dari tiga pilihan yang ada. Anda yang di rumah juga bisa mengikuti polling dengan melihat ke www.mtgwpol.com. Untuk kesempatan kali ini, ini dia pollingnya. Mengapakah orang yang berfokus pada menjual lebih cepat kaya daripada yang suka belanja? Yang A, menjadi lebih terlatih untuk menemukan ide bisnis yang laku dan menguntungkan. Yang B, menggunakan semua sarana, kemampuan, dan hubungan dengan orang lain sebagai modal. Yang C, menjadi cepat mengerti menjadikan dirinya bernilai bagi orang lain. Tentukan pilihan Anda satu A, B, atau C. Sekarang. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kita berikan tepuk tangan. Kami lock jawaban Anda. Hasilnya akan seperti apa? Kita lihat sebentar lagi. Oh iya, jangan lupa juga untuk Anda yang menggunakan smartphone. Sekarang ada sebuah terobosan untuk Anda. Anda bisa lebih mengoptimalkan lagi kemampuan smartphone Anda dengan Indosat Mentari. Karena Indosat Mentari bisa membuat Anda menjadi lebih maksimal menggunakan smartphone dan didesain khusus untuk smartphone Anda. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama Metro TV. Terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Kreativitas itu adalah memfokuskan semua yang Anda miliki untuk melihat apapun yang di luar Anda bermanfaat. The most important address in life is your name.